29 Manfaat Bawang Putih Tunggal dan Hitam Untuk Kesehatan Pria dan Wanita Bawang putih adalah salah satu bumbu dapur untuk penyedap masakan. Siapa yang menyangka jika bawang putih juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh? Bawang putih merupakan salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah ini biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Namun, tahukah kamu kalau bawang putih juga punya berbagai macam manfaat untuk kesehatan? Apa saja sih manfaat bawang putih? Dan apa saja sih jenisnya? Dalam 100 gram bawang putih mengandung 4 kalori, 1 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,1 gram serat, 0,1 miligram mangan, 0,9 miligram vitamin C, 5,4 miligram kalsium, 0,4 mikrogram selenium, dan antioksidan seperti flavonoid, oligasaccharida, dan asam amino. Lalu, apa saja jenis-jenis dari bawang putih dan manfaatnya? Yuk kita simak manfaat bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal sebenarnya mirip dengan bawang putih biasa. Kalau dalam satu buah bawang putih terdiri dari beberapa siung, berbeda dengan bawang putih tunggal yang hanya ada satu siung. Ada pun manfaat bawang putih tunggal antara lain, 1. Mengobati asma. Manfaat bawang putih tunggal yang pertama adalah mengobati asma. Sifat antiperadangan yang ada pada bawang putih tunggal mampu mengobati asma. Asma merupakan jenis penyakit radang. Tidak heran jika umbi ini bisa mengobati asma. Cara menggunakannya cukup mudah lho. Kamu cukup menghaluskannya kemudian campur dengan madu. Minumlah secara rutin dan kamu akan mendapat manfaat dari bawang putih tunggal untuk menyembuhkan asma. 2. Mengatasi ambeyan. Manfaat bawang putih tunggal yang kedua adalah mengatasi ambeyan. Bawang putih tunggal memiliki kandungan alicin yang tinggi. Kandungan ini berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri. Cara menggunakannya cukup mudah. Kamu cukup menghaluskan bawang putih tunggal dan oleskan pada anus yang terkena ambeyan. Selain itu, kamu juga bisa mengkonsumsinya langsung dengan cara dijadikan jus sayuran. 3. Mengobati diabetes. Manfaat bawang putih tunggal yang ketiga adalah untuk mengobati diabetes. Diabetes terjadi saat gula darah seseorang terlalu tinggi. Jika tidak terkontrol maka akan menimbulkan penyakit. Bawang putih tunggal memiliki sifat hipoglikemik yaitu dapat menurunkan kadar gula darah. Kamu bisa mendapat manfaat dari bawang putih tunggal dengan mengkonsumsinya. Caranya adalah dengan menggepreknya lalu dikunyah. Selain itu, kamu juga bisa mencampurnya dengan madu sebagai penambah rasa. Jangan lupa, kamu juga harus pastikan madunya rendah gula. 4. Menyembuhkan flu. Manfaat bawang putih tunggal lainnya adalah dapat menyembuhkan flu. Bawang putih tunggal memiliki kandungan yang dapat memperbaiki sistem imun. Di antaranya vitamin C, selenium hingga sulfur. Senyawa ini sangat berhasiat untuk menyembuhkan flu. Cara menggunakannya cukup mudah. Cincang bawang putih tunggal sampai halus. Masukkan ke dalam satu gelas air dan aduk sampai merata. Kamu bisa merasakan manfaat bawang putih tunggal untuk menyembuhkan flu dengan mengkonsumsinya secara rutin. 5. Menyembuhkan sakit gigi. Manfaat bawang putih tunggal juga untuk menyembuhkan sakit gigi. Bawang putih tunggal memiliki senyawa alicin yang dapat membunuh bakteri. Sifat antiseptik dari senyawa inilah yang dapat membunuh kuman penyebab sakit gigi. Sehingga sakit pada gigi bisa teratasi. Cara umum yang biasa dilakukan adalah dengan mengunya bawang putih tunggal ke tempat gigi kamu yang sakit. 6. Menurunkan berat badan. Manfaat bawang putih tunggal dipercaya dapat menurunkan berat badan. Peneliti mengungkapkan bahwa mengonsumsi bawang putih dan diikuti dengan aktivitas fisik dapat menurunkan berat badan secara maksimal. Zat yang ada pada bawang putih membuat tubuh yang sedang aktif berolahraga menggunakan lemak cadangan yang tersimpan di otot lebih banyak. Selain itu, bawang putih tunggal juga dapat mencegah timbulnya lemak baru. 7. Mencegah demensia Manfaat bawang putih tunggal berikutnya dapat mencegah demensia. Demensia ditandai dengan penurunan fungsi otak yaitu ditandai dengan penurunan daya ingat. Kamu bisa mencegahnya dengan rutin mengonsumsi bawang putih tunggal. Antioxidan dalam bawang putih tunggal mampu melindungi otak dari sel yang rusak dan menua, sehingga penyakit ini dapat dihindari. 8. Mengobati infeksi paru-paru Manfaat bawang putih tunggal juga untuk mengobati infeksi pada paru-paru. Infeksi pada paru-paru biasanya disebabkan karena bakteri, kuman, serta virus. Bawang putih tunggal mengandung sifat antibakteri dan antimikroba yang dapat mempercepat penyembuhan infeksi paru-paru. Agar kamu mendapatkan manfaat bawang putih tunggal untuk menyembuhkan infeksi paru-paru secara maksimal, kamu bisa mengonsumsinya dua kali sehari secara rutin. 9. Meningkatkan performa atlet Manfaat bawang putih tunggal juga dipercaya mampu mendongkrak performa atlet. Bawang putih tunggal mampu menghilangkan rasa lelah dan meningkatkan daya kerja tubuh. Manfaat bawang putih untuk pria Menurut beberapa penelitian mengungkapkan bahwa bawang putih memiliki kandungan-kandungan yang dipercaya dapat menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan. Tapi, masih belum banyak yang tahu loh kalau bawang putih juga punya banyak manfaat bagi kesehatan pria. Apa saja sih manfaat bawang putih untuk pria? Yuk kita simak! 1. Meningkatkan produksi testosteron Manfaat bawang putih untuk pria ternyata mampu meningkatkan produksi testosteron. Testosteron adalah hormon penting untuk sistem reproduksi pada pria. Testosteron berfungsi untuk memperkuat otot dan kepadatan tulang. Selain itu, testosteron juga berpengaruh pada jumlah produksi sperma. Produksi testosteron menurun saat pria memasuki usia 30 tahun. Oleh karena itu, mengonsumsi bawang putih secara rutin dianjurkan bagi pria untuk meningkatkan produksi testosteron. 2. Menambah gairah seksual pria Manfaat bawang putih untuk pria juga dapat menambah gairah seksual. Kandungan dalam bawang putih mampu memperlancar peredaran darah. Dengan demikian, tubuh menjadi lebih berenergi dan gairah seksual meningkat. Seperti diuraikan sebelumnya, bawang putih juga dapat meningkatkan produksi hormon testosteron yang juga dapat meningkatkan gairah seksual pada pria. 3. Menjaga kesehatan prostat Manfaat bawang putih juga untuk menjaga kesehatan prostat. Prostat memiliki fungsi mengeluarkan cairan yang melindungi sperma. Saat ejakulasi, prostat menutup saluran yang menuju kandung kemih. Cairan itu juga membuat sperma bisa bergerak menuju rahim wanita. Seiring bertambahnya usia, ukuran prostat mengalami pembesaran. Apabila ukuran prostat terlalu besar akan ada gangguan lain seperti infeksi yang menyebabkan fungsi prostat tidak dapat berjalan secara optimal. Untuk menjaga prostat kamu bisa mengonsumsi bawang putih. Bawang putih dipercaya mampu menurunkan resiko benigen prostatik hyperplisia, BPH, atau kondisi pembesaran prostat jinak. Kamu bisa mendapat manfaat bawang putih dengan mengonsumsinya secara rutin. 4. Terhindar dari disfungsi ereksi Manfaat bawang putih berikutnya dapat menghindari disfungsi ereksi. Kondisi disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan pria mempertahankan ereksi saat melakukan hubungan seksual. Padahal penis yang sehat akan mengeras apabila mendapat rangsangan. Penyebab disfungsi ereksi salah satunya adalah tidak lancarnya peredaran darah menuju organ seksual. Asal kamu tahu, kandungan dalam bawang putih ternyata mampu melancarkan peredaran darah lho. Sehingga jika kamu rutin mengonsumsi bawang putih, maka kamu para pria akan mampu mengurangi disfungsi ereksi. 5. Menghasilkan bau tubuh khas pria Manfaat bawang putih ternyata juga untuk menghasilkan bau tubuh khas pria lho. Asal kamu tahu, mengonsumsi bawang putih ternyata membuat produksi keringan semakin meningkat. Hal ini ternyata baik untuk pria. Kok bisa? Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa aroma tubuh pria mampu menambah ketertarikan seorang wanita. Manfaat bawang putih untuk kesehatan Bawang putih adalah umbi yang wajib tersedia di dapur. Umbi yang dalam satu buah terdiri dari siung-siung ini dapat menambah rasa pada makanan. Namun, selain untuk masakan, bawang putih ternyata juga punya manfaat untuk kesehatan lho. Apa saja manfaat bawang putih untuk kesehatan? Yuk kita simak. 1. Menurunkan kolesterol Manfaat bawang putih yang pertama adalah menurunkan kolesterol. Menurut penelitian dalam Journal of Postgraduate Medicine, 10 gram bawang putih mentah, 1-2 siung kecil, setiap hari berhasil menurunkan kolesterol cukup drastis dalam 2 bulan. Peneliti menemukan manfaat ini berhasil dari kandungan alicin dalam bawang putih. Alicin ternyata hanya akan diproduksi oleh bawang putih ketika siungnya dipotong, ditumbuk, atau dihancurkan dengan cara dikunyah. Alicin ini dipercaya dapat menghambat enzim yang berperan dalam pembuatan kolesterol. 2. Mengendalikan tekanan darah Manfaat bawang putih ternyata bisa mengendalikan tekanan darah. Penelitian dari Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences melaporkan bahwa efek penurunan tekanan darah sistolik dan idastolik setelah makan bawang putih mentah hampir sama dengan obat atenolol. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan alicin dapat mengendalikan tekanan darah. Selain itu, bawang putih juga mengandung polisuvida yang bekerja memperlebar pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah. Kamu bisa mendapat manfaat bawang putih mentah saat dikunyah, diulek, atau dipotong. Karena pada saat itu kandungan alicin diproduksi oleh bawang. Kamu bisa mengonsumsi secara rutin untuk hasil yang maksimal. 3. Menyehatkan jantung Manfaat bawang putih juga untuk kesehatan jantung. Penelitian dari Journal of Nutrition menunjukkan efek penurunan kadar kalsium serta protein C reaktif dalam arteri koroner. Endapan kalsium dalam arteri koroner adalah tanda adanya penumpukan plak yang dapat menyumbat arteri. Sementara protein C reaktif adalah protein yang memicu peradangan. Doa kondisi di atas yang memicu atheroxklerosis. Jika atheroxklerosis terjadi, makan akan lebih rentan terhadap serangan jantung atau struk. Untuk itu, dengan mengonsumsi bawang putih secara rutin dapat mengurangi kalsium dan protein C dalam arteri yang dapat mencegah kamu terkena penyakit jantung. 4. Menurunkan risiko kanker Manfaat bawang putih berikutnya dapat menurunkan risiko kanker. Menurut penelitian dari National Cancer Research Institute, konsumsi bawang putih secara rutin dapat menurunkan risiko beberapa jenis kanker. Antara lain kanker perut, kanker kerongkongan, kanker pankreas, kanker payudara, dan kanker prostat. Kandungan sulfur aktif dalam bawang putih mentah dapat mencegah pembentukan sel kanker dan menghambat penyebarannya dalam tubuh. 5. Menjaga kesehatan otak Manfaat bawang putih juga untuk kesehatan otak. Menurut penelitian Universitas Missouri menemukan bahwa turunan karbohidrat dalam bawang putih yang dikenal sebagai fuar dapat melindungi sel-sel otak terhadap efek penuaan dan penyakit. Fruak dipercaya dapat mengurangi kadar oksidanitra yang diproduksi sel mikroglia dalam otak selama melawan peradangan dan stres oksidatif. Namun, kadar oksidanitrat yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan sel otak. Fruak dalam bawang putih bisa memperbanyak sel mikroglia tanpa memicu peningkatan kadar oksidanitrat dalam otak. Itu artinya bawang putih bisa melindungi sel-sel otak dengan membuatnya lebih kebal terhadap risiko penyakit neurologis seperti demensia dan Alzheimer. 6. Memperkuat tulang. Manfaat bawang putih ternyata juga untuk memperkuat tulang lho. Selain kalsium dan vitamin D, flavonoid termasuk dalam komponen gizi yang potensial untuk meningkatkan kesehatan tulang. Dari penelitian Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, flavonoid berpotensi meningkatkan pembentukan tulang sementara dan memperlambat proses pengeroposan mineral tulang. 7. Mengatasi rambut rontok. Manfaat bawang putih dipercaya bisa mengatasi rambut rontok. Kandungan dalam bawang putih mentah dipercaya bisa memperkuat dan mendorong pertumbuhan rambut di kulit kepala. Cara yang bisa dilakukan adalah mengoleskan minyak bawang putih di kepala untuk mencegah kebotakan. Jika dilakukan secara rutin, kami bisa mendapat manfaat bawang putih untuk kesehatan rambut. Manfaat bawang putih hitam. Ada banyak varietas bawang putih. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bawang putih tunggal. Taukah kamu kalau ada varietas lain bernama bawang putih hitam? Ternyata, bawang putih hitam sudah ada selama berabad-abad di kawasan Asia. Bawang putih hitam dikenal memiliki manfaat yang cukup baik untuk kesehatan dan kecantikan. Bawang putih hitam berasal dari fermentasi bawang putih biasa. Bawang putih hitam diproduksi dengan membiarkan bawang putih menua dalam suhu antara 60 hingga 70 derajat Celcius selama 3 hingga 4 minggu. Bawang putih hitam mengandung sejumlah senyawa seperti sulfur, lemak, zat besi, kalsium, dialisulfide, dan sejumlah vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, maupun vitamin C. Apa saja sih manfaat dari bawang putih hitam? Yuk kita simak. 1. Menjaga kesehatan hati Mengonsumsi bawang putih hitam bisa menjaga kesehatan hati. Kandungan zat-zat di dalam bawang hitam akan mengobati kerusakan hati dan meningkatkan metabolisme hati. Hasiat bawang hitam juga dapat menurunkan kadar lemak dalam hati. 2. Menghilangkan komedo Manfaat bawang putih hitam selanjutnya adalah untuk menghilangkan komedo. Kamu bisa mendapat manfaat bawang putih hitam dengan menghaluskan bawang petui hitam. Selanjutnya oleskan pada bagian wajah yang berkomedo. 3. Mencegah penuaan dini Manfaat bawang putih hitam yang ketiga adalah mencegah penuaan dini. Penuaan dini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti radikal bebas, kondisi kesehatan dan kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol. Dengan mengonsumsi bawang putih hitam secara rutin, kamu bisa mendapat manfaat bawang putih hitam untuk mencegah penuaan dini. 4. Menghilangkan bekas luka Manfaat bawang putih hitam selanjutnya adalah untuk menghilangkan bekas luka. Caranya cukup mudah, ambil bawang putih hitam yang telah kamu siapkan sebelumnya. Setelah itu haluskan dan oleskan pada bekas luka. Lakukan secara rutin hingga bekas luka hilang dengan sendirinya. Manfaat bawang putih untuk wanita Selain sebagai bumbu dapur, bawang putih dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan. Selain bermanfaat untuk kesehatan pria, ternyata bawang putih juga bermanfaat untuk kesehatan wanita. Apa saja manfaat bawang putih untuk kesehatan wanita? Yuk kita simak. 1. Meningkatkan kadar estrogen Bawang putih dapat membuat wanita lebih subur karena dapat meningkatkan kadar estrogen dalam tubuh wanita. Selain itu, mengonsumsi satu siung bawang putih mentah setiap hari sebelum masa subur akan meningkatkan kemungkinan hamil pada wanita. 2. Menjaga stamina ibu hamil Manfaat bawang putih berikutnya adalah untuk menjaga stamina ibu hamil. Bawang putih dipercaya bisa membersihkan darah untuk membantu sirkulasi darah dalam tubuh. Sehingga wanita memiliki stamina yang baik ketka mengandung dan menjaganya tetap sehat. 3. Mencegah kelainan kromosom pada bayi Bawang putih mengandung vitamin B6, vitamin C dan selenium yang bisa mencegah kromosom pada bayi yang dikandung wanita. 4. Mengobati jerawat Kandungan dalam bawang putih tunggal dapat mencegah timbulnya jerawat. Bawang putih kaya akan antioksidan, sehingga dapat melawan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan kulit dan memperlambat sembuhnya jerawat. Banyak juga ya manfaat bawang-bawang putih bagi tubuh. Maka dari itu, jangan takut untuk mengonsumsi atau menggunakan olahan dari bawang putih. Tertarik untuk mencoba? Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!